Halo, balik lagi di channel kita-kita. Pada video kali ini, gue mau kasih info lagi buat kalian, yaitu aplikasi pembuat game Android di bagian keempat. Dimana pada aplikasi ini, saya merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi, apa itu aplikasinya? Ini dia. Fancade Oke, aplikasi yang pertama yaitu Fancade. Dimana pada aplikasi Fancade ini adalah aplikasi yang benar-benar bagus menurut saya dalam membuat game kreasimu sendiri. Dimana pada aplikasi Fancade ini, kamu diberikan fasilitas yang lengkap dalam membangun gamemu sendiri secara bebas. Dengan bentuk yang kotak-kotak hampir dengan mirip Minecraft, membuat aplikasi dari Fancade ini benar-benar unik dan keren untuk menciptakan gamemu sendiri. Serta dengan grafis yang benar-benar enak dilihat mata, membuat kamu tidak akan bosan dalam berkreasi dalam menciptakan gamemu sendiri dengan aplikasi ini. Kalau menurut gue pribadi sih, gue demen banget dengan aplikasi Fancade ini. Dikarenakan dari segi tampilan animasi yang enak dijalankan, membuat saya betah dalam membuat game di aplikasi ini. Serta yang enaknya, kamu juga bisa memainkan hasil dari game yang orang lain buat lewat aplikasi ini. Jadi, dengan aplikasi Fancade membuat kamu tidak akan bosan dalam menciptakan gamemu sendiri. Jadi, memang recommended lah buat kamu. Jika kamu tertarik dengan aplikasi Fancade ini, kamu bisa mendapatkannya di Playstore. Application Creator Jika kamu ingin membuat game sederhana lewat Android, maka kamu bisa gunakan aplikasi dari Application Creator ini. Dikarenakan dalam aplikasi ini, kamu dapat membuat gamemu dengan cara yang simple dan mudah. Kelebihan dari aplikasi ini ialah, kamu bisa memilih jenis game yang ingin kamu buat. Dan juga, untuk aplikasi ini, kamu bisa mengubah gamemu ke dalam bentuk APK. Sehingga, kamu bisa menginstallnya di perangkatmu, atau kamu juga bisa menguploadnya di Google Playstore. Akan tetapi, yang sangat disayangkan untuk dalam Application Creator ini, jenis game yang dimiliki tidaklah terlalu banyak. Saya berharap semoga kedepannya developer dapat menambahkan jenis game lagi di dalam aplikasi ini. Kocho Bagi kalian yang ingin membuat game visual novel kalian sendiri, maka kamu bisa gunakan aplikasi dari Kocho ini. Dikarenakan pada aplikasi ini, kamu akan dengan bebas dalam membuat visual novelmu sendiri. Dan dalam aplikasi Kocho ini, memiliki kelebihan yang banyak dibutuhkan dalam membuat game visual novel. Salah satunya, kamu bisa meng-input karaktermu sendiri, dan masih banyak lagi. Dan jika kamu ingin tahu cara kerja dari aplikasi ini, maka kamu bisa klik link yang di atas. Quick App Ninja Aplikasi dari Quick App Ninja adalah aplikasi yang dapat membentuk kamu dalam membuat game bertema tebak kata, di mana pada aplikasi ini menyediakan fitur yang mudah bagi kamu dalam menciptakan game-mu sendiri. Dan dalam aplikasi Quick App Ninja ini, kamu bisa membuat game-mu ke dalam bentuk APK, serta bisa juga langsung di-upload ke dalam Google Play Store melalui aplikasi ini. Jika kamu tertarik dengan aplikasi ini, kamu bisa mendapatkannya di Play Store secara gratis. FPS Maker 3D Bagi kamu yang ingin membuat game bertema FPS, maka kamu bisa gunakan aplikasi dari FPS Maker 3D ini. Dikarenakan pada aplikasi ini, kamu bisa membuat game-mu dengan jalan ceritamu sendiri, dan juga kamu dapat mendesain game-mu sendiri tanpa ada batasan dari segi karakter, map, dan lain-lain. Sehingga membuat aplikasi dari FPS Maker 3D ini cukup layak buat kamu yang ingin berkreasi dalam menciptakan game-mu lewat Android. Dalam aplikasi FPS Maker 3D ini, kamu bukan hanya dapat membuat game-mu saja, melainkan kamu juga bisa memainkan game hasil dari kreasi orang lain yang membuat game dari aplikasi ini. Jika kamu tertarik dengan aplikasi ini, maka kamu bisa mendapatkannya di Play Store. Oke, jadi itulah aplikasi pembuat game versi channel kita-kita. Semoga dengan aplikasi ini, dapat membuat kamu lebih berkreasi dalam menciptakan game-mu dengan gayamu sendiri. Mungkin itu saja ya, untuk kali ini, jika kamu suka channel ini, jangan lupa di-subscribe dan hidupkan loncengnya agar kamu mendapatkan info terbaru tentang aplikasi. Saya Admin dari channel kita-kita, sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton!